Diduga akibat konsleting listrik, sebuah toko elektronik dan bangunan di Krian, Sidoarjo terbakar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya barang mudah terbakar di lokasi kejadian. Kepulauan asap tebal menutup jalan raya saat terjadi kebakaran pasar Krian, Sidoarjo. Sebuah toko elektronik dan bahan bangunan yang berada di deretan pasar Krian terbakar. Kepakaran yang menghanguskan barang-barang di dalam toko sempat membuat panik warga dan karyawan. Untuk memadamkan kobaran api, petugas damkar menyemprotkan busa deterjen ke titik api. Pemadaman dilakukan tujuh mobil damkar yang akhirnya berhasil memadamkan kobaran api setelah tiga jam. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun diduga kuat akibat konsleting listrik. Sejumlah barang-barang yang bisa diselamatkan dikeluarkan dari dalam toko. Ini ambar langsung, jadi karyawan datang keluar. Di dalam ada orang enggak di atas? Di atas enggak ada, ada dua, cuma kesambet. Makanya saya pastikan karyawannya ada atau enggak. Saya suruh ngecek, di atas sudah keluar. Meski tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut oleh kepolisian, lokasi kebakaran ditutup sementara. Dari Sido Arjo, Ramona Putra, AINews, Laporkan.